cuman uniknya mereka tuh gak ada di google map weiss iya, alhamdulillah gini-gini saya sampe online ke singapur juga wih gokil, pelanggan deh nyampe singapur bro dulu emang dari awal jualan bisnis emang seorang tangkar, pas sebelumnya jualan apaan? dulu jual pecelele tapangnya 3 takis? takis bos kurang semua jadi seorang campur nih takis takis bos hoe apa hehehe oooo halo semua jumpa lagi di iCob eCibangPin siang hari ini gue lagi ada di daerah mana? Taman Ratu ya ini kalau nggak salah lokasi ini samping taman apa deh? iya Taman Ceria, jadi teman-teman tinggal di daerah Taman Ratu tau lokasi Taman Ceria nah, di sebelahnya ada tempat makan ini udah gue cek, cek dari seminggu yang lalu pengen nyobain makannya satu tanker gue lihat dari situ enak, dagingnya gede-gede kuahnya juga mantep banget cuman, uniknya mereka tuh nggak ada di Google Map jadi gue tuh ke sini patokannya menggunakan lokasi-lokasi restoran yang dekat sini pas gue lihat 360-nya di Google Map oh ini lokasinya, dekat Taman nah, jadi kalau kalian mau ke sini mungkin bisa pakai titik map-nya pakai Taman Ceria, Taman Ratu ya bedakan Taman ya dari sini kalau nggak, nanti link-nya kita masukin ke dalam deskripsi jadi kalian bisa cobain juga ya ini namanya adalah Soto Tangkar Pa'en Tidak bermaksud body shaming tapi memang namanya Pandut sesuai dengan jargon yang dibikin untuk bapaknya kita bakal cobain seberapa nikmat siang-siang lagi lapor banget makan Soto Pandut ya kayaknya gue belum buka puasa nih kayaknya ada banyak pacunya, temen-temen langsung aja ke Lih Tom ya nggak tinggalin kalau abis upload video rencana gue abis makan Soto, nanti mau nge-gym lah di Taman kan pak, pak udah sekarang gila gue, let's go halo Pak, selamat siang, Assalamualaikum Assalamualaikum dengan Pak Andut langsung nih ya, saya sendiri Pak Andut gitu sama-sama Andut nih Pak ya emang kalau yang berbadan montok emang kalau soal makanan nggak diragui nih Pak ya Pak, ini Soto Pandut, udah berapa lama Pak jualan Pak? saya jualan dari tahun 2010 2010? mohon maaf Bapak, namanya siapa Pak kalau boleh tahu Pak? nama asli saya Sandika jadi cuma panggilannya Pak Andut ya karena pada posternya begini jadi saya bikin nama apa gitu, jangan enak Pandut, oh ya udah biar gampang diingat juga ya Pak nah iya, nggak mungkin kalau Pandut panggil Pak Kurus iya pembuangan publik ya Pak iya awalnya di sini atau tempatnya berbeda Pak? dulu di depan di pinggir jalan Taman Ratu ya di pinggir jalan Taman Ratu, saya jalan 6 tahun 6 tahun? di sini pinggir tahun dari berapa ya? 2000.. kalau di sini saya jalan 6 tahun juga nih 6 tahun juga? oh berarti udah mau 12 tahun dong? iya dari awal di depan 6 tahun, di sini 6 tahun? di depan tahun, di sini 6 tahun jalan 6 tahun cuman kalau mau ke sini paling gampang patokannya di sebelah Taman ya Pak? iya, sebelah Taman Taman Ceria ya nanti kelihatan untuk Bapaknya berbaknya warna hijau tuh iya, Alhamdulillah gini-gini saya sampai online ke Singapura juga oh iya, yang beli maksudnya? iya, yang beli Singapura 3 kali, Surabaya 3 kali itu warga sekitar yang pernah makan ke sini? pernah makan ke sini, tapi dia tinggalnya di Kedoya Elok iya? karena dia pernah makan ke sini, jadi anaknya itu kalau mau itu pesen sini wih gokil, pelanggan dia sampai Singapura bro anda udah ke Singapura belum? belum belum kan? Soto ini udah sampai Singapura bro, hati-hati loh tempat boleh kecil tapi udah sampai Singapura Pak ya? 3 kali, berarti tuh yang beli sama semua orang ya Pak? Surabaya itu orang lagi hamil, mungkin dia udah pernah makan ke sini di sana banyak Soto tapi kayaknya Soto yang di sini ya? iya, saya bilang bu, di Soto kan iya Soto banyak Soto tapi nggak tahu saya naik pesawatnya aja nggak sesuai sama beli Soto-nya iya sih, mahalan tiket daripada Soto-nya cuma namanya rasa kalau udah cocok sama orang balik lagi Pak ini kalau boleh tahu buka dari jam berapa dan hari apa aja Pak? saya di sini buka jam 8 pagi pagi sampai jam 5 paling cepet besok tutup jam berapa Pak? kalau di sini tutup paling cepet ya jam 3 jam 3, hari apa aja Pak bukanya? nggak temen sih kadang, tapi full tapi kalau lagi buka full terus cuma kalau lagi istirahat bisa tutup iya udah ada di ini Pak, Ojek Online Pak? Ojek Online pernah, saya pakai Gojek Gojek GoFood? iya GoFood itu tapi saya udah nggak, ini karena saya nggak nggak kepegang nggak kepegang, kadang-kadang gitu nggak enak sendiri lagi iya sama driver-nya sih takutnya Pak jadi nggak sesuai sama harganya, jadi saya kasihan kayaknya gitu ngomong-ngomong, di sini Bapaknya lagi nggak bikin sate sebenarnya ada sate sapi Pak ya, dibakar cuma lagi nggak bikin mungkin temen-temen yang nonton video ini, pas datang ke sini lagi mungkin Bapaknya udah bikin sate bisa cobain jadi hari ini kita enaknya, kalau ini seporsi harganya berapa duit Pak? sotonya aja 23 23 ya karena paket, paket-paket jadi 25 sama nasi 25 sama nasi? iya ada pilihannya babat, daging, paru, segala macam Pak ya ada juga yang ayam, misalkan kalian nggak makan sapi bisa pesen yang soto takar ayam ya Pak ya saya mesennya boleh nggak Pak? porsi 30 ribu sotonya plus nasi boleh, boleh berhubungan belum makan ya menyesuaikan dengan postur tubuh boleh, boleh kita cobain gimana rasa soto Pak Andut Pak, terima kasih kita cobain ya Pak ya iya iya selamat menikmati 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 nah, ini dia pesanan kita hari ini di soto tangkar Pandut mohon maaf, di depan lagi ada rumah, lagi dibangun jika ada back sound-back sound bunyi tukang lagi pada ngelas, mohon maaf ya guys dimaklumi ini gue pesan seporsi 35 ribu ya ini kalian bisa request, isinya bisa pakai jeruan ya, kayak babat, paru piso, tikil kalian bisa request juga, daging doang juga boleh tinggal sesuai dengan selera kalian ya sebelum kita makan, kita adol dulu ya amin oke langsung lah, nanti ada pada bersik dia kuahnya mantep banget ya tuh, nyala banget di video mungkin kalian bisa ngeliat surput surput, bos gila, gurih banget ini kalau satu lebih enak nih, tempat smoky-smoky-nya kan coba kita makan jeruan-nya ya kikilnya, kikil, pertama kikilnya mantep banget ya tuh, ya tebel-tebel potongannya takis? takis, bos langsung uh, bebet mereka pakai bebet anduk nih ya tuh empuk, nggak bau, ini yang paling penting potongannya nggak gede-gede ya kuahnya tuh gurih, creamy ya walaupun dia nggak creamy-creamy banget tapi emang tipikal Sotakar emang kayak begini ya daging, daging kasih kuahnya enak kalau dibilang sama dibuka Singapur 7 gue emang enak soalnya jadi nggak, no wonders lah nggak, nggak hal yang aneh karena tingkat pembelinya jauh dari Surabaya Singapur bungkus bawa makan di sana mantep kita kasih cabai ya terus bang enak enak lah gue nah tuh kasih cabai biar pedes aduk lagi ini butuh kecap sih gue nih biar ada manis-manisnya nih terus bang kenceng bang ngebur bang butuh kecap alias cakep kenceng cakep diem kan? iya jadi kita aduk guys pakai kecap sama cari kena sambal mantep nih bagaimana kalau kita gabung aja ke nasi guys ya biar tidak ribet ya makannya kurang semuanya jadi sudah campur nih mantep guys enak mantep ya nah kita campur pakai nasi langsung kita makan guys wah mantep nih ini baru makan guys takis makasih bos mantep ya mantep ya mantep ya udah pedes manis gurih creamy hmm 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 tuh dagingnya emang nasi nasinya nih tadi gue penting nasinya setengah aja soalnya hmm 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 tadi oleh video gue itu macem-macem ya punya kereta raksuan mobil raksuan motor kenapa udah aja tuang bangunan punya helikopter ada disini lo mau cari apa ada disini bapaknya tenang aja ya babet babet enak banget sih empuk banget legit hmm dikasih ya apa daun bawang ya bawang goreng pas dimakan sih cuman makin wangi oh hehehe hehehe potoknya gede-gede sih jadi makannya puas banget hmm 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 kayak paru ya oh iya paru guys hmm hmm tuh paru sapi temen-temen temen-temen kalo kesini cobain force yang gue makan pesan yang 35 ya agak banyak tuh pake nasi dan cobaan satu sapinya cuman saya lagi nggak bikin sih nanti kalo kalian kesini nyobain satu sapinya kabarin gue ya enak atau nggak komen di bagian tolong hehehehehe komen di kolom komen ya gimana kalo kalian kesini nyobain sih satu sapinya enak atau nggak karena ini dia lagi nggak bikin sih jadi gue nggak bisa nyobain hmm buat nyelai buat gue pribadi soto tangker yang pandut dengan kuah dengan daging yang dikasih kita kasih nyelai 8 setengah dari dateng jadi beneran jelaki-jelaki buat yang jual ya jangan lupa waktu ini saya story cek gue di atmosferin malam nanti kita repost gue makan dulu nanti kita sambung lagi pas udah mau bayar tinggal dikit takis bos udah kelar makan kenyang sekali kuas kan kita bayar ya berapa total makan kita bersama dengan anak-anak kumpul hehehehehe pandut siap udah kelar makan kenyang banget happy banget karena makanannya enak berarti ini resep asli pandut semua punya nih? saya sendiri dulu emang dari awal jualan bisnis emang soto tangker apa sebelumnya jualan apaan pandut? dulu jual pecelele oh jual pecelele sebelum jualan soto tangker jual pecelele lah kenapa bisa tiba-tiba lari ke soto tangker pandut? yang praktis lah dulu jual pecelele berapa lama pandut? 3 tahun oh 3 oh bentar lah emang lebih lama cabangnya 3 oh cabangnya 3? wadih cabangnya 3 jualan pecelele akhirnya cuman ajakinya jadi soto tangker pandut ya total berapa pandut? jadi pandut aku tadi kan 40 yang punya aku yang anak-anak berapa tuh? 90 eh 90 dong kan 35 tambah 5 40 anda aja na-na-na nggak? berapa 90 ya pandut? pandut pandut nanti izin menempel stiker boleh pandut ya? biar tau pernah dia via via sama saya waduh sibuk banget sih ini video call guys saya tampil pandut ya? di depan ya? di depan mana ya? di sini biar orang bisa lihat semua nih mana nih? situ tapi tetap-tetap kelihatan oh samping kaca aja kali ya? sebelah situ tuh boleh biar kelihatan ya kita tempel guys tempatnya nggak terbatas nih maaf nah pas lagi ukurannya pas nah sip jadi teman-teman tau pernah di review sama saya nih pandut terima kasih banyak tolong foto dulu kita foto sekian video kali ini terima kasih teman-teman coba di komen selanjutnya gue review tempat makan mana lagi yang unik yang tersembunyi yang hidden game komen yang baiknya jangan datangin kita review jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nonton klik tombol like gunakan kolom komen yang lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hide dan pastikan klik tombol subscribe untuk yang terima kasih teman kalau gue bisa upload video saya bertemu di video makan selanjutnya jangan lupa buat stay positive, stay aset datang soto tangkar pa'endut yang paling Yahud kita akan nyanyiin STPN soto kar.. soto kong hahaha STPN soto tangkar pa'endut semua pasti Yahud si tadi kompen nggak nyanyiin ya duluan ya ya oh bukan, maaf terandai ya terdodat terdok semoga kembali terdok